Dron Ukraina telah dilaporkan menyerang kapal perang Rusia yang ada di pelabuhan Novorossi pada Jumat 4 Agustus 2023 pagi. Eurasian Times melaporkan dugaan bahwa NATO dan AS membantu Ukraina dalam penyerangan tersebut. Diketahui semenanjung Crimea-Rusia telah berada di bawah pengawasan ketat satelit Amerika Serikat dan NATO selama sebulan terakhir ini. Satelit itu berulang kali melewati Crimea untuk memotret dan menentukan target. Bagian tercatat 29 satelit melewati Crimea hanya dalam waktu sebulan terakhir. Di satu sisi, Rusia kecolongan dalam penyerangan kali ini. Padahal Rusia memiliki kemampuan peperangan elektronik atau EW untuk melawan pencitraan besar berbasis satelit dan drone. Namun EW Rusia diduga berhasil diganggu oleh NATO. Banyaknya lintasan satelit yang ada di Crimea membuat sistem Rusia tak bisa mendeteksi serangan dari musuh. Dengan begitu, Ukraina bisa menerobos pertahanan Rusia melalui serangan terkoordinasi. Diketahui sebelumnya, drone kamikasi Ukraina yang membawa 450 kg TNT atau bahan peledak berhasil menghancurkan kapal perang Rusia. Meskipun Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan tersebut, namun dari rekaman yang beredar, terlihat kapal Rusia mengalami kerusakan yang parah. Terima kasih telah menonton!